hai hai semua ketemu lagi dengan channel YouTube Alvin Murni di video kali ini saya mau buat agar-agar bunga yang cantik banget nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan panci untuk memasak lalu masukkan satu bungkus agar-agar powder 150 gram gula pasir aduk-aduk sampai rata kemudian masukkan 850 ml santan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata kemudian masa di atas kompor dengan menggunakan api sedang ya sambil sesekali diaduk sampai agar-agarnya mendidih setelah mendidih seperti ini matikan api kompornya aduk-aduk terus sampai uapnya berkurang siapkan cetakan kemudian masukkan kira-kira satu sendok makan agar-agar ya setelah semuanya terisi penuh kemudian disisihkan kemudian sisa agar-agar tadi kita beri warna sesuai selera ya di sini saya memberi warna kuning setelah agar-agar putihnya mengeras kemudian kita masukkan agar-agar warna kuning ke dalam cetakan ya memasukkannya sedikit demi sedikit saja agar-agar warna putihnya tidak mudah lepas dari cetakan setelah semua cetakannya terisi penuh kemudian kita dinginkan dulu ya sampai agar-agarnya mengeras setelah agar-agarnya benar-benar dingin baru kita keluarkan dari cetakan ya supaya agar-agarnya tidak hancur nah ini dia agarnya cantik banget ya nah dalam satu resep ini dapatnya 24 buah ya dengan ukuran cetakan yang saya pakai bisa lebih tergantung ukuran cetakan yang digunakan ya agar-agar ini bisa dijadikan sebagai ide jualan ya maupun sebagai isian snack box untuk acara-acara keluarga agar-agar ini cara membuatnya mudah bahannya pun gampang hanya dengan menggunakan tiga bahan saja sudah menjadi agar-agar secantik ini Hai semua ketemu lagi dengan channel YouTube Alvin Murni di video kali ini saya mau buat kue lapis kekinian Nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih Hai pertama-tama siapkan wadah masukkan kemudian 100 gram tepung beras lalu 20 gram tepung tapioca 100 gram gula pasir dan seperempat sendok teh garam kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata setelah itu kita tambahkan 500 ml santan masukkannya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur rata setelah adonan tercampur rata lalu kita bagi tiga kemudian diberi warna sesuai selera saya memakai warna ungu muda ungu tua dan warna putih pemberian warna ini sesuai selera saja ya setelah semuanya diberi warna dan sisihkan kemudian siapkan cetakan disini saya sudah menyiapkan cetakan sebelumnya cetakan ini telah saya olesi dengan minyak goreng diolesinya tipis-tipis saja ya kemudian tuang adonan warna putih sebanyak satu sendok makan ke dalam cetakan setelah semua cetakan terisi kemudian kukus dalam kukusan lebih kurang selama 2 menit dengan menggunakan api sedang setelah 2 menit tuang adonan ungu muda ke dalam cetakan tuangnya sedikit demi sedikit saja ya agar adonan putih tidak lepas dari cetakan setelah itu kukus kembali selama lebih kurang 2 menit setelah 2 menit tuang adonan ungu tua ke dalam cetakan tuangannya sedikit demi sedikit juga ya agar adonan warna ungu muda tidak lepas dari cetakan setelah itu kukus kembali selama 2 menit setelah 2 menit buka kembali kukusan masukkan kembali warna putih ini masukkannya sedikit demi sedikit juga ya kemudian kukus kembali selama 2 menit ya setelah itu masukkan kembali warna ungu muda masukkannya jangan sampai penuh ya sisakan untuk warna ungu tua nanti setelah dikukus selama 2 menit kemudian masukkan kembali warna ungu tua ke dalam cetakan setelah semuanya terisi dengan warna ungu tua kemudian kukus selama 20 menit agar matangnya merata setelah matang matikan api kompornya dan kuenya kita dinginkan setelah kuenya benar-benar dingin baru kita keluarkan kue dari cetakan ya supaya kue ini tidak hancur nah ini kuenya cantik banget ya nah ini kue talamnya sudah jadi satu resep ini bisa dapat 24 kue dengan ukuran cetakan yang saya gunakan bisa lebih tergantung ukuran cetakan yang digunakan ya kelihatan ini hasilnya cantik banget ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan ya kamu mesti mencobanya dirumah ya saya jamin pasti kamu ketagihan ini saya coba satu ya bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget kuenya lembut manisnya pas gurih santannya terasa dimakan dingin ini lebih enak ya selamat menikmati 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 selamat menikmati